You got here fast The light shines a thousand miles, come here Hey asset negara dimanapun kalian berada Bahkan kalian yang ada di dunia monster sekalipun semoga sehat selalu Baiklah saudara-saudaraku sekalian saya kembali untuk mengajak anda Yuk nontonin film Barn Romeo Setelah kita bahas alur cerita film Ying Yang sebelumnya Dimana King Min sudah berhasil mendapatkan pedang tusan Lalu tiba-tiba para monster Ying Yang mengepungnya Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja rapatkan gigi jangan lupa mingkem Fokuskan mata jangan sambil merem Buka telinga dengerin Romeo bercerita Ying Ming berhasil kabur dengan menggunakan sihirnya Di saat bersamaan bayi ini juga berada di tempat situ dan menghadang Ying Ming Sementara itu Boya hampir mati dan kalah dihajar oleh monster merah Namun untungnya Boya terbantu oleh mantra yang dibawanya sehingga monster tersebut tidak bisa berdiri Inilah kesempatan Boya untuk mengembalikan keadaan dan memenangkan pertarungan ini Sebelum pada akhirnya ia langsung keluar ke arena dan tidak membunuh monster merah itu Kemudian menyelamatkan Shen Li dan ternyata juga dibatu oleh monster merah Karena monster tersebut merasa berhutang budi ketika ia dibiarkan hidup dan akhirnya mengikuti Boya Dan di sisi lain bayi ini dan Ying Ming sedang bertarung Memasuki arena tidak jauh dari lokasi Boya Pada saat pedang tersebut diperebutkan ternyata pedang itu terjatuh di dekat Boya Dengan cepat Boya mengambil dan menodongkan pedang ke arah para monster Saat itu tiba-tiba datanglah Ying Ming dan kemudian para monster biru Ying Yang langsung menyerang Ying Ming Tidak lama dari itu bayi ini datang dan justru membantu dengan menggunakan mantra pelindung Sayangnya beberapa serangan tersebut masih mengenai bayi ini kemudian membuatnya pingsan Ying Ming melihat kondisi yang terdesak seperti itu tiba-tiba menggunakan ilmu teleportasinya Untuk pergi ke tempat yang lebih aman Namun disini Boya dan yang lainnya ikut pergi dengan adanya kesempatan ini Setelah sampai di rumah King Ming langsung mengobati lukanya Sementara itu Boya dan yang lain menunggunya di luar karena dianggap orang asing Pada saat merawat bayi ini Ying Ming menemukan sebuah gelang yang terbuat dari bunga Pada saat itulah kita kembali dulu di kilas balik Ying Ming Disini diperlihatkan Ying Ming dan bayi ini masih anak-anak pada saat itu Lalu bayi ini memberikan gelang bunga kepada Ying Ming sebagai tanda kepercayaan mereka berdua Dan berjanji satu sama lain saling percaya untuk tidak berkhianat Disinilah Ying Ming melihat gelang itu dan dia berpikir bahwa bayi ini masih memegang janji tersebut Tidak lama dari itu bayi ini terbangun dan langsung menyerang Ying Ming Karena menganggap bahwa ia sudah berkhianat ke biru Ying Yang dan mencuri batu Lin Kemudian Ying Ming menjelaskan semuanya yang telah terjadi tujuh tahun yang lalu Ying Ming menjelaskan waktu itu ia merasa ada yang tidak beres di tempat batu Lin berada Namun setelah Ying Ming bergegas ke sana ternyata Melihat kondisi penjaga sudah pada meninggal dan melihat simu yang sedang terluka bersama monster salju Kemudian monster salju menyerang dan Ying Ming pun berhasil bertahan oleh serangan tersebut Namun naas monster salju justru melemparkan simu ke arah Ying Ming yang membuat tupunya hancur Lalu pada akhirnya monster itu pergi Beberapa saat setelah itu barulah muncul para monster dan menuduh Ying Ming adalah pelakunya Dari penjelasan Ying Ming Bayi ini masih ragu dan belum sepenuhnya percaya Namun Ying Ming menanyakan Jika tidak mempercayainya Kenapa bayi ini masih menyimpan gelang ini Lalu bayi ini marah dan mengambil kembali gelang tersebut dari tangan Ying Ming Dari luar rumah terdengar monster musang yang menelan batu lin tadi memberontak dalam ruangan yang sudah tersegel Boya yang mengetahui hal itu mengira harta yang dicuri ada di dalam ruangan itu Lantas langsung membuka segel dan akhirnya musang itu keluar dan menyerang siapa saja di depannya secara tidak terkontrol Sehingga Ying Ming langsung membunuhnya dengan pedang tusan sampai hancur Dan hanya menyisakan batu lin Lagi-lagi bayi ini yang mengetahui hal itu langsung mengambil batu lin Dan semakin yakin bahwa Ying Ming memiliki niat jahat Sebelum pada akhirnya bayi ini pergi menuju biru ying yang Namun di sisi lain monster salju memasang mantra ke bayi ini Agar tidak bisa kembali ke biru ying yang untuk mengembalikan batu lin Di sini Ying Ming, Boya dan Sandy hubangannya semakin baik Terlihat mereka sedang minum arak bersama dan mengobrol Di pagi harinya bayi ini dibuat bingung dan tersesat di tempat yang belum pernah ia ketemui Tidak lama dari itu datanglah para monster biru ying yang yang berhasil melacak keberadaan bayi ini Namun tiba-tiba monster salju menyerang dan membekukan semua orang di lokasi tersebut Untungnya bayi ini dengan cepat dan beberapa anggota lainnya menahannya menggunakan mantra polidum Tidak sampai situ ternyata monster salju berhasil menyerang dan membunuh beberapa anggota biru ying yang Sebelum giliran menyerang bayi ini datanglah King Ming Membantu dan akhirnya monster salju dan King Ming berada di tempat lain untuk bertarung Dengan meninggalkan bayi ini sendirian Akhirnya setelah bertarung King Ming berhasil memenangkannya Dan monster salju sempat berkata bahwa ia hanyalah roh pelindung dan masternya adalah Simu yang masih hidup Dan ternyata Simu sedang berada di tempat bayi ini untuk mencelakainya dan merebut batulin dari tangannya Lalu memasukkan batulin ke tubuhnya sehingga Simu sebentar lagi akan menjadi iblis Tidak ketahui bahwa Simu memiliki obsesi kepada kekuatan yang sangat besar yang berada di dalam batulin Sehingga ia memiliki rencana jahat untuk mengambil batulin dari biru ying yang dengan berbagai cara Termasuk dengan cara melepas mantra roh monster salju dan menjadikannya roh pelindung miliknya Dengan bantuan roh pelindung ia mampu menerobos batulin dan membunuh para penjaga batulin di biru ying yang Namun tak disangka ketika Simu mengambil batulin ia sebagai manusia biasa tak mampu menahan kekuatan besar batulin Secara cepat roh pelindung memotong tangan Simu agar tidak menjalar ke semua tubuhnya Setelah itu datanglah King Ming Untuk menghilangkan jejak Simu bermaksud untuk merencanakan seolah-olah ia menjadi korban oleh monster salju Ketika King Ming memasang mantra pelindung Wanita salju melemparkan jasad orang lain yang terlihat seakan-akan tubuh Simu Agar King Ming mengira bahwa tubuh Simu sudah mati dan hancur Setelah King Ming mengetahui cerita sebenarnya Ia langsung membunuhnya hingga hancur Di tempat lain Simu yang sudah menjadi iblis seutuhnya Ia menuju ke pusat dunia monster Sesampai di sana Simu langsung memanggil semua monster dengan mantra-nya agar dapat dikendalikan olehnya Monster anak buah King Ming yang mengetahui hal itu mereka dengan sengaja membakar rumah King Ming untuk menghilangkan jejak Dan memasang mantra yang diberi oleh King Ming agar tidak terpengaruh dengan mantra Simu Kemudian Boya dan yang lainnya menuju ke jembatan perbatasan monster untuk menghentikan para monster yang akan menyerang manusia King Ming sampai di tempat Simu dan mereka bertarung kemudian menusukkan pedang tusan ke tubuh Simu Namun ternyata Simu terlalu kuat dan akhirnya dengan mudah mengalahkan King Ming Boya dan rombongan monster anak buah King Ming sudah sampai di perbatasan monster Bermaksud untuk menghadang semua para monster Beberapa saat kemudian datanglah Simu dengan membawa tubuh King Ming Dan menusuknya di depan monster pelindungnya termasuk Boya dan Senli Sebelum pada akhirnya membuang jasadnya ke dasar jurang Kejadian tersebut tidak membuat patah semangat oleh para anak buah King Ming dan rombongan Boya Mereka tetap menghentikan para monster dengan cara menghancurkan jembatan Namun belum sepenuhnya hancur masih ada beberapa yang bisa dilewati Sementara itu King Ming dipengaruhi oleh Xiang Lu untuk bergabung bersama dirinya agar bisa kembali ke dunia Mengingat King Ming adalah keturunan yang langka yaitu keturunan monster dan setengah manusia Dan juga King Ming memiliki darah keturunan Xiang Lu Itulah alasan hanya King Ming yang bisa bergabung dengan Xiang Lu Namun King Ming dilema dan bingung dalam hal ini Di sisi lain Boya dan yang lainnya dalam bahaya Ia berpikir siapa lagi yang akan membantu dan menghentikan Simu Di atas terjadilah pertarungan dimana Boya telah diselamatkan oleh monster merah Dan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan sisa jembatan yang belum hancur Dengan cara menjatuhkan dirinya ke curang dan akhirnya mati Setelah jembatan sepenuhnya tertutup Simu tidak kehabisan akal Mereka tetap bisa melalui jembatan tersebut Tidak lama dari itu muncullah King Ming Yang sudah mendapatkan kekuatan dari Xiang Lu Lalu bertarung dengan Simu Dan pada akhirnya dengan mudah mengalahkan Simu dan menghancurkannya Kemudian mantra dari Simu yang ada pada Boya ini menghilang Dan membuat Boya ini sadar Lalu menggunakan mantra teleportasinya menuju ke hadapan King Ming Dan mengajaknya ke Biru Ying Yang untuk menjelaskan semuanya Namun apa yang terjadi? King Ming justru menghancurkan batu lin tersebut Ternyata King Ming di alam bawah sadarnya Telah menolak Xiang Lu sebagai masternya Justru King Ming menggunakan mantra pembalik Lalu kemudian Xiang Lu akan dijadikan roh pelindungnya Meskipun King Ming mengetahui dampak buruknya Yaitu ia akan mewarisi karma buruk milik Xiang Lu Karena kita ketahui Xiang Lu merupakan siluman ular Dan selamanya akan menjadi musuh umat manusia Itulah alasan kenapa King Ming mampu menghancurkan batu lin Dikarenakan ada kekuatan besar dari Xiang Lu Kemudian ia memutuskan untuk hidup di dunia monster Dan meninggalkan dunia manusia Karena kita ketahui bahwa dia sudah mewakili karma buruknya Yaitu menjadi musuh umat manusia selamanya Sebelum pergi ia juga melepas semua mantra roh pelindungnya Agar para roh pelindungnya terbebas Di akhir cerita semua orang menganggap Boya telah menyelamatkan semua manusia Dan dianggap sebagai pahlawan Walau begitu Boya masih berharap akan bertemu kembali pada King Ming Dan ia tidak akan pernah melupakan jasa besar dan pengorbanan besar Seorang Master King Ming Dan film pun selesai Baiklah pemirsa Ying Yang Master 2 telah tamat Dan film pun di part 2 ini juga selesai ya Gimana pemirsa? Filmnya sangat bagus ya Dan untuk itu saya akan akhiri Terima kasih Sampai jumpa kembali di video berikutnya Dan bye Bye